nnu Firqadulla jamaata blik, jamaata balik Firqadulla apa lagi? Tarbiah Firqadulla tidak jurus kepada Al-Quran itu yang menj Edinek kepada Al-Quran adalah Ahlu Sunna Waljama'ah Salakul Uma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam ngaji, alhamdulillah salatu wassalam wa'ala sayyidina Muhammad Дiben ibn Abdullah wa'ala alihi wa asrua biya mantabi'ah amma ba'du para pemirsa Gusum Channel yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala saya dikirimi satu video yang memperlihatkan ada seorang ustadz yang sudah sepuh yang menyesat-nyesatkan beberapa organisasi termasuk Nahdlatul Ulama saya sebagai orang NU, lahir NU, orang tua juga NU dari seluruh keluarga semuanya NU dan belajar tentang ke-NUan mulai kecil saya ingin memberikan pemahaman kepada beliau sang ustadz tersebut karena beliau sudah sepuh kita akan memberikan pemahaman kepada beliau bahwa NU ini bukanlah organisasi yang sesat bagaimana mungkin NU dikatakan organisasi yang sesat dalam konon asasi Hadratus Sheh Hashim As'ari mengutip ayat Al-Quran disitu Allah Ta'ala berfirman Wahai orang yang beriman Ta'atlah kepada Allah Ta'atlah kepada Rasul dan pemerintah jika kalian berselisih pendapat tentang suatu masalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya disini organisasi Nahdodul Ulama menggunakan ayat itu berpegangan kepada Al-Quran dan Hadis ingat Nahdodul Ulama NU ini organisasi yang mendasarkan seluruh keputusannya kepada Quran, Hadis ditambah ijma' terus ditambah kias itu sesuai dengan pendapat para ulama yang semuanya sepakat bahwa landasan hukum Islam adalah Quran dan Hadis lalu ijma' kias walaupun ada beda pendapat gak masalah yang penting disini ada Quran dan Hadis Nahdodul Ulama melandaskan seluruh keputusan bahsul masailnya kepada Quran dan Hadis ijma' kias mengikuti matahap 4 sehingga gak mungkin ya NU dikatakan sebagai organisasi yang sesat makas Pak Kiai Pak Ustadz tadi harus memahami konon asasi Nahdodul Ulama dan harus mengerti tentang organisasi Nahdodul Ulama silahkan baca ADART Nahdodul Ulama disitu akan bisa mengerti apa sih sebenarnya apa organisasi Nahdodul Ulama tidak pernah NU keluar dari Quran dan Hadis ijma' ataupun kias karena 4 inilah yang menjadi landasan berpikir dalam organisasi Nahdodul Ulama sehingga tidak boleh mengatakan apa NU ini adalah organisasi yang sesat yang pergang pada Quran dan Hadis bukanlah sesat adalah Dol Kajian Nabi dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Malik bersabda Nabi bersabda saya tinggalkan pada diri kalian dua hal yang jika kalian berpegang kepadanya kalian tidak akan sesat yaitu Quran dan Kitab Allah yang berpegang pada Quran dan Kitab Allah tidak akan sesat kata Kajian Nabi Nahdodul Ulama adalah organisasi yang berpegang pada Quran dan Hadis berarti Nahdodul Ulama bukanlah organisasi yang sesat kalau Pak Ustadz tadi mengatakan Nahdodul Ulama adalah organisasi yang sesat maka beliau harus belajar lagi tentang ke-NO bahaya kalau beliau sudah ngerti bahwa NO ini berpegang pada Quran dan Hadis tapi kok tetap dikatakan sebagaimana sebagai organisasi yang sesat maka berarti dia menentang terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam beliau mengatakan kalian tidak akan sesat selama berpegang pada Quran dan Hadis NO berpegang pada Quran dan Hadis yang menyesatkan NO berarti sesat sendiri kenapa? karena NO berpegang pada Quran dan Hadis demikian semoga ini bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngaji Selamat menikmati